Hai aslinya Pak ilmu Pak kekuatan ilmu Pak kekuatan iya Pak iya Pak iya dipengar pegang gue gue ngerapin aja Pak biar tamat biar tamat biar tamat kuat biar tamat kuat iya Pak iya murid apa semua ini kenapa kau tak mau iya mau banjingnya banyak banjingnya banyak itu terima kasih ayo bos emang bos emang bos emang bos emang dulu aku yang terakhir saja bos emang dulu lah nggak apa-apa ah kau ini mau tidak kau cepat lah aku biasanya setidak bos dulu kita jangan enak sisa-sisa itu kayak enak ah nah Hai maaf semakin sempurna tinju bumiku kamu ini sengaja guru kami sesatkan jalan sini ditutup apa kabar tutup jalan saya bukana ke sini pasti kita tahu nggak bu sekali kau datang sendiri sini kenapa saya bukan masalah jago dengan enggak saya ke sini sebagai yang muda berkeluar juga sama yang lebih tua kamu orang inilah yang muda apa mempengaruhi apa ini supaya harus tetap kau perlu tak minta maaf lah kalau tak kau sakiti guru kami kami kali kau datang kami gak menyakiti dan kamu orang yang biang ngopor-ngoporin guru kamu orang ini nggak mau masalah bimbing barang ini cara apa lagi apa lagi oh ini jaga-jaga nanti ada rei juga tak dulu tahu dari mana mereka tahu ini masih ketujuk si rei itu meraih itu tujuan kami ini bayi mau apa bisa maaf juga iyalah sebagai selbenarnya mereka datang ini kami tak bisa memahapkan nanti kau kita maaf sama anaknya kami mau antarkan guru kami ke rumah anaknya cuma kalian tak perlu tahu siapa anaknya tahu sendiri nanti kalian abad jarot punya anak dan pas pengetahuan kalian abad jarot punya anak siapa yang menghasut kamu ceritakan semuanya padanya kau kan kemarin yang ngejak-ngejak kakinya pasan siapa yang ngejak kau tinju perutnya nah ini dia aku ya aja kau pencet latu-latu guru kami maksudnya ini tujuan anaknya mbak jarot ini mau bahas dendam apa gimana kalian ini baru-baru disi ilmu saya lihat baru-baru disi ilmu yang jelas dia minta perundingan kalau ada kesepakatan baru mau dia tempat jauh kayak gini masih mbak jarot ini masih juga enggak yang kami pertanyakan ini kalian ini kok bisa tahu sini dari penerah itu tempat-tempat busuk selalu menghalangi selalu menggagalkan kami bisa tahu kau disini baunya itu musuk sampai manapun kami tahu iyalah larat hijau itu larat hijau yang besar itu ini lewat dari sini sepik ini gak ada orang mungkin takut mungkin ngelihat-ngelihat diorang ini ini di kampung rumah-rumah sepik semua saya lewat ini kekuasaan kami yang jelas begini kami tujuan ke sini mbak amana tujuan kami ini bukan mengadakan satu titik seributan kami ini mau satu rahmi sama beliau mbak jarot ini apa satu rahmi minta maaf cukup dengan kata-kata iya satu itu kedua aja kami ini membuat misi dari beliau mau gambar perang dunia ketiga kau jangan lagi lah mengarahkan angkuahnya ini saya benar-benar minta maaf benar iya sungguh sungguh sama kalian sama beliau iya nanti saya sampai berwakilan berwakilan sejut sejut enggak anda-anda ini mau minta maaf apa mau ngelawan guru kami lagi setawa orang minta maaf siatu rahmi minta maaf seharuskan bawakan makanan menganggap kebutuhan guru kita benar itu ini bawa latu-latu apa kalian kami serta rahmi melihat keadaan keadaan apa itu bagaimana keadaan keadaannya begini kalau nanti kami datang lagi pasti kami bawa oleh-oleh tenang jangan nunggunan nanti kalau datang saja ke rumah anaknya abah kami rencana kami sorry ini abah ini mau kantor ke rumah anaknya enggak begitu Ambon kalau kau caranya begitu akan merunci perpermesalahan kalau kau bawa anaknya ke situ jadi permesalahan ini enggak ada habis-habisnya kalimat kalian itu satu kamu pasti selesai pokoknya jadi apinya itu di anaknya iya kami tak bisa memutuskan jadi begini Bon kami saya ini ya diutus sama Bang Re di jaga bayar ini jadi ke sini kami mau minta maaf dia mewakili Bang Re kalaupun dia luka karena pukulan Bang Re kami wakili minta maaf yang jadi pertanyaan kenapa cuma bertiga yang diutus yang lain kemana yang lain masih ada pekerjaan lain mungkin kami terus-terusan ya begini berlima berkenam ya mungkin Bang Re juga kemungkinan bakal nyusul ke sini juga gitu loh yang jelas kami tak bisa mengasih izin kalian minta maaf kami takut sama anaknya apa ini nah itulah tugas kami orang ini kami yang takut kalau kamu cerita punya anak kami yang takutin seperti itu hasutan kamu orang ini yang buat anaknya nanti salah persepsi dengan kami ya udah jelas pasti takutnya kamu orang hasut tahu sendiri hasutan kalian kami tidak mengasut bukti nyata itu ada di video video itu otak anak 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 harusnya sudah menonton videonya benar dan pernah sudah bel-belan nama aku dia ringgo dia bertanya benar ini abahku ini dihajar sama re sama kalian ya aku bilang enggak ini kalau titip omongan bisa lebih titip uang bisa kurang sama diorang ini kalau kami gak kurang pasti kami lebih kalau titip uang kalau titip uang ini bisa kita lebihkan kalau titip uang ini saya takut misalah ini jangan diperuncing kami tujuan jangan diperuncing misalah ini iya peruncing itu yang tepat itu kan pensil itu kan pensil tidak bisa kalau kami hanya bisa menjaganya nanti sore anaknya kata anaknya kata anaknya ambon barab bawa abah rumah yang memutuskan memaafkan itu hanya saya yang bukan kalian siapa anaknya yang itu yang kami harus takutin pasukan kalian yang itu cerita yang aneh iya nanti anak-anak datang-datang udah buat kita iya aneh mereka belum apa-apa terjadi sudah takut iya sudah jelas gini Tom anaknya itu 12 kali takut dengar dulu kalian kalian dipatahkan seperti ujung ulam ditiba coba jangan mematakan kelimat orang dulu kau tujuan kami ini benar apa tidak bisa kok tantanganmu nanti kau ini jangan jamin kalian udah nanti sore tunggu kami akan berangkat ke sana ke rumahnya anaknya jangan dulu berangkat berangkat jangan mengambil keputusan kita bicara dulu disini kita putuskan disini jangan tolak kami juga tidak bisa memutuskan kalau begitu bermesalah akan merucing panjang akan jadi masalah ini Pak Ambon tolonglah saya bicara sama dia siapa tahu kita bicara sama dia siapa ini mau memaafkan jadi dia menurut sama anaknya siapa tahu dia ceritanya bagus dengan anaknya gitu bisa anaknya belum bisa memaafkan kita mau bicara dulu yang jelas kalian itu berurusan sama anaknya sekarang ini kamu jangan seperti penyambung lidah yang gak bener kamu izinkanlah dia bicara sebenarnya penyambung lidah sabar dikit sabar kami datang ini baik-baik bukan jadi ada pergesekan disini dengar dulu kaminya kesek kesek apapun kalian bicara sama siapa kalian sudut dikasih tangannya kalau anaknya masih menerima ya karena nasukkan kamu orang inilah kuncinya di anaknya iya itulah makanya kami bicara bicara sama abah ini siapa tahu gitu kuncinya memang ada kuncinya apa kuncinya kita bilang kan berjumah walaupun abang mereka kalau anaknya bisa ke kesehatan kalau 10 kali kalian datang kesini tidak akan kuncinya anaknya bapak bapak nagar nah emang sehat emang sehat emang sehat malam dia langsung bisa begini ini baik orang aja yang masuk aslinya coba iya dan abang menerima cuman yang aku hatikan anaknya ringgo ini berapa bergerimanya hatinya sangat iya muka muka cunggu inilah yang anak yang pastinya yang menengah anak ketawakan lagi tom iya siapa tahu dia ada luka udah pasti anak terluka luka hati anak yang tak bisa disembuh kan iya kami ini mau pastikan keadaannya seperti apa sehat semenjak minum madu itu alhamdulillah seperti ini cuma anaknya yang tidak terima ringgo semalam berapa ronda mainnya itu 3 ronda giginya dibawa 3 dibawa 3 ronda 2 2 cuma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 makanya yang jelas ini Ambon in Ambon ini nafsu benar dengan ah kembali ke permasalahan itu yang pasti anaknya tidak terima ringgo tomlo jaga bayang ya ini saya mau bicara dulu sama abah ya bisa enggak di maafkan tapi anaknya bermasalahnya ini nah nah ini makanya kata anaknya di tolong Ambon Ambarat bawa ke sini abah ke rumah kalau bicara sama anaknya itu nanti kamu bicara sama ini ya mau bicara dulu sama abahnya ini ya silahkan 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 bawa cincin nanti ringgo alhamdulillah kumaha kamari kesehatan jadi daya luka-luka nah ini kabar gak ada dia luka-luka yang terluka apa permasalahannya ya anaknya luka ringgo yang terluka menghajar si abah itu yang membuat hati luka ya sudah kalau sudah selesai kan sudah dia kan dia sudah cagar sehat nggak apa-apa yang pasti itu anaknya tidak terima nah apa lagi mau ditest-test ya kau menyolong kau nyerang dia aku bilang kawam anaknya kau bilang nanti habis nanti kau getar-getar tangan kau tadi siksa kau apa siksa kau bilang yang nyerang yang nyerang yang jelas begini kami kesini enggak ada mengadu fisik dari lagi nanti aku saksikan sendiri kau yang nyerang nyerang apa kau diam-diam nyolong coba aku bercara bapak iya bapak tapi permesahan ini bahwa menyerang lagi nanti nyerang lagi nanti permesalahkan lagi jangan dikasihkan satu kalimat kepada anak abad doanglah di sini langkau aku langsung ada kebayang bahaya ya kau ke sini mau minta maaf atau mau nyari keributan ya kebayang maaf aku tidak ada kau diam-diam menyerang diam-diam menyerang masalah ya maaf ulah diperpanjang ulah dibejakan yang penting maaf ulah dibejakan ulah dibekah maaf ulah dibejakan maaf ulah dibejakan maaf ulah di didegek kemaulah di didegek kemaulah di itu yang ngomong itu ular di dengek ke bahaya sama pengasut apa Masa Allah tapi Mbak Bapak kulami nama ular di dengek ke bahwa bahaya tamak bulat dia akan jangan Abah gas pasti terjadi sesuatu Allah Allah di dengek ke bahaya aku tanya anak mana yang tak sakit hatinya kalau orang tuanya ngomong melepotan deh ini merayu kalian ini merayu apa eh dia menyerang pengeburannya banyak nah ini lagi nih ini sadis ini nyerang hari permasalahan iya pulangkan cerita ular diperpanjang banget jadi enggak seberat-beratnya ya pulang diperpanjang banyak kalau mulai dengek ke bahaya di dia nah ayah di mana ayah di mana anak-anak apa ya di dia baik ulang cerita tanah kamu orang-orang yang menjelaskan orangnya penyakit kalau kalian nemui anak-anak itu kamu orang-orang yang baik-baik loh hati-hati ini aku pesan saja kalau kalian nemui anaknya nanti kau hati-hati saja matomlo kau juga di amal mungkin nih kau jangan karena anak-anak yang menjelaskan video ini dari warna yang ada di mulutmu jangan kau itu katanya sama anaknya kata anaknya dia berpesan dengan Barap saya pengen tahu sampai di mana yang rambutnya putih kayak kakak itu jangan dulu Barap jangan tahu perunci kamu salah ini kami datang benar kalau mau ngajak tempur jangan dipenuhkan ini bukan makanya ayo mau nyampein masalah diorang nggak mau ini ya terserah jadi kita sudah niat baik jadi ingat itu aja mor sampein sama anaknya Abah ini bahwa kami diputus banggrik mau minta maaf sama dia aku tadi sampaikan masalah kalian enggak terima yaitu nyalain ini memencetnya lagi enggak benar juga iya iya menyerang juga serangan dia udah jauh dia orang tua Ambon kau sirap sama becina dan pun kau dinginkan hatinya malah kau ini menjadi aku sudah berusaha meningitkan hati-hati-hatinya sudah dingin Masallah kalau tak aku dingin sudah sini sudah habis ke-3 ini harus tiga aku telpon saja pulang kebualan di jawa Jadi kita jelek-jelek mau pulang lah kalau tidak dingin hatinya ini Abah ini kalian sudah nyamjang di atas lapak Iya ngapain anaknya di jawa pulang sama kamu orang apa yang menyakiti karena Abah itu dan aku india paling penasaran sekarang sama kalian berdua ini nah apalagi kembali kalau anaknya kembali kalian sengsara kalau gak gini aja apa aja saya bawa aja lah kamu bawa aja bawa aja bawa aja bawa aja bawa aja bawa aja jelasin ya bawa ya kalian apa-apa tahu rumah anaknya dimana tahu tidak kalian kami bawa tempat banglir dulu biar kamera bisa jelasin sini sini kalau mau terima hei bukan mau ribut eh dengar dulu kami bukan mencari keributan sabar dik 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 sabar kamu matengin lagi kelendingan kamu jelas mau apa ya saya menunjukkan ke kalian tinggal aja lainnya biar kalian menyampaikan kita jangan cuma kalian datang ke sini cuma kalian datang kalau kalian datang jangan siapain siapain jangan mau bah kita menerima dia mau bertemu anaknya dulu Kata anaknya itu, saya penasaran rambut putih itu katanya. Hei, kau. Tahu kau ini. Pulang kaling ini hatinya. Satu kaling minyak kau. Ini kerbang rei nya. Jangan, mbak. Mula didengik ke, iya, tak mau penjahat kami, mbak. Mula didengik kan iya, iya, penjahat kami. Apalagi kau. Nanti biar kami jelasin sama anak abahnya. Nanti kami kedok abah. Iya, memang dia orang ini. Dia mau ketemu anaknya. Kau yang ini gila. Jangan dulu. Jangan dulu misalnya di kalian peruncing terus. Ya ampun. Runcang, 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 runcang. Masa Allah, orang tua ini. Hei, runcang. Kalian menggeruh ilmunya, maka kalian berbeginikan mereka. Kau menggeruh ilmunya. Mempaatkan. Mempaatkan orang suruh tua ini. Tersesat hidup kalian. Stres kalian. Kami pulang. Kami akan pulang. Saya menyampaikan misi bang rei sudah ya. Masalah kalian gak terima, itu urusannya lain. Jelas. Jelas, kami tidak terima. Jangan kamu pelintir-pelintir cerita sama anaknya ya. Pelintir-pelintir. Pelintir-pelintir. Paling aku gulung saja. Apabila terjadi. Mereka-mereka ada penyakitnya. Iya, udah. Penyakit masuk angin. Ini. Yang payah. Datar. Hoplak kamu ya. Eh Redo. Enggak Redo. Kalau aku mau temuin. Aku kasih tau nanti. Aku telpon. Kasih tau. Alamat anaknya itu. Bang rey. Bang rey. Bang rey. Bang rey. Bang rey.